Satuan Tugas Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD Reguler ke-110 Kodim 1711 Bovendigul di Distrik Kawagit Kabupaten Bovendigul tidak hanya membangun 8 unit rumah saja, akan tetapi juga membantu kesulitan yang sedang dihadapi masyarakat di sekitar lokasi TMMD. Hal ini terbukti saat masyarakat Kampung Wanggom atas nama Jack Yaluwo dan keluarganya datang ke posko TMMD untuk berobat. Dengan sigap dan cekatan, Kopda Arya Winata langsung memeriksa keluhan dan memberikan obat kepada mereka. Kopda ADG Arya Winata merupakan tamtama kesehatan Satgas TMMD di Distrik Kawagit dan asal satuannya sendiri dari Diskes Lantamal 11 yang berada di Kabupaten Rauke. Saat ditemui di akhir kegiatan, Kopda ADG Arya menuturkan, selain membangun Satgas TMMD ke-110 Kodim Bovendigul juga mengadakan pengobatan gratis dengan cara memberikan layanan kesehatan secara berkeliling. Maupun seperti sekarang ini, masyarakat datang ke posko untuk berobat. Lebih lanjut dikatakan, dalam penanganannya sendiri, kami memberikan pengobatan sesuai dengan penyakit yang diderita atau dikeluhkan oleh masyarakat. Harapan saya dan rekan-rekan untuk sinergitas antara TNI dengan rakyat tetap terjaga dan kami juga berkomitmen untuk selalu membantu membangun kampung yang ada di Distrik Kawagit. Kita juga mengadakan pengobatan gratis kepada masyarakat yang ada di kampung Kawagit ini dengan cara memberikan pengobatan yang seperti sekarang ini warga datang ke posko untuk meminta pengobatan dan kita memberikan pengobatan sesuai dengan penyakit yang diagulukan kepada tim kesehatan yang ada di posko ini. Tim Liputan Kompas TV Merauke, Papua